Assalamualaikum anak-anakku semuanya. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan afiat, dalam keadaan dilindungi Allah SWT, beserta keluarga. Anak-anakku sekalian, hari ini ibu akan membicarakan tentang Matematika Peminatan Pertemuan ke-6. Ya, yaitu tentang faktor di ruang 3. Kalian sudah ulangan minggu yang lalu, kemudian nilainya juga sudah diberikan, kemudian kalian juga sudah mendapat poin tentang check point pada waktu di ruang, faktor di ruang 2. Nah, sekarang ada hubungannya faktor di ruang 2 dan faktor di ruang 3 atau R3. Semuanya rumus-rumusnya ataupun pokok permasalahannya sama. Hanya bedanya kalau di ruang 2, hanya koordinat cartesius X dan Y. Kalau di ruang dalam bidang, R2 itu dalam bidang. Sedangkan kalau R3 dalam ruang, koordinat di faktor 3, faktor R3. Pada pertemuan ke-6 ini, pada pertemuan ke-6 ini, ibu akan kompetensinya adalah 3.2 dan 4.2, sedangkan indikatornya 3.222. Nah, pada pertemuan faktor di ruang 3, kalian mengenal, kalau misalnya di ruang 2, kalian mengenal di X, Y saja koordinat cartesius. Sedangkan di faktor di ruang 3, yaitu kalian mengenal X, Y, dan Z. X-nya positif, di sebelah kiri. Kemudian kalau misalnya di sebelah kanan atau di atasnya, dia negatif. Kemudian sumbu Y, sumbu Y, yaitu sejajar dengan sumbu X yang pada koordinat cartesius, yang positifnya dia di atas kanan, yang negatifnya dia di kiri. Kemudian sumbu Z, sumbu Z itu dia di atas, positifnya dia di bawah, berarti dia negatif. Untuk ruang 3, untuk dimensi, untuk faktor ruang 3, ini kita perlu kaidah tangan kanan. Akuran kaidah tangan kanan, kamu perhatikan. Perhatikan ketiga sumbu itu membentuk tiga bidang. Tiga bidang-bidang, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Di mana sumbu X membentuk bidang X, Y, sumbu X, dan Z membentuk bidang X, Z, dan sumbu Y, serta Z membentuk bidang Y, Z. Kalian perhatikan gambar kalau yang ini, yaitu gambar aturan tangan kanan. Aturan tangan kanan, kalau di jari kita yang empat itu kita tepuk, maka sumbu Z-nya adalah si jempolnya. Jari kita tepuk itu melambangkan X-nya, sedangkan tangan kita, siku kita adalah si Y-nya. Jadi perhatikan yang ini, ini adalah kaidah tangan kanan. Untuk menentukan koordinat, bukan koordinat capesius, yaitu R2, tetapi koordinat pada bidang. Fektor di bidang atau faktor di ruang tiga. Kemudian untuk bidang-bidang yang tadi disebutkan di atas, yaitu X, Y, X, Z, dan Y, Z, itu ada pada gambar kedua. Nah, untuk perhatikan gambar kedua, ini ada tiga buah bidang. Yang pertama dia bidangnya ke kanan, yang kedua dia bidangnya ke bawah atau ke atas, yang ketiga dia sebelah kiri. Nah, ini yang disebut dengan bidang, yang ini ya, yang ini disebut dengan bidang Y, Z. Karena terdiri dari sumbu Z dan sumbu Y. Ini ya, ini bidang ini, ya, ada di sumbu Z dan sumbu Y. Kemudian yang disebut bidang X, Z, ya, X, Z, karena disini adalah yang ini nih, ya. Dia dilalui oleh sumbu X dan sumbu Z. Z, ya, ingat ya, kalau dia ke atas, ya, dia negatif, kalau dia ke bawah, untuk X-nya dia positif, kalau dia ke kanan, Y-nya positif, kalau Y-nya di sebelah kiri, berarti negatif, untuk Z di atas positif, di bawah negatif. Jadi, ya, jadi harus kita membayangkan. Nah, di mana yang bidang X dan Y? Bidang X dan Y yaitu yang ini. X dan Y dilalui oleh yang ini, kan dia, ya, yang ini, yang dulu di tanda kursornya ini, ini sejajar dengan X ini. Berarti bidang X, Y-nya adalah yang ini dan yang ini, ya, terdiri dari bidang, ya, apa, garis X dan garis Y ini, ya. Baik, anak-anakku semuanya, hati-hati ya, jangan lupa, disini X, disini X negatif, disini Y positif, kesana Y negatif, ke atas Z positif, ke bawah Z negatif, ya. Baik, kita lanjutkan untuk gambar yang ketiga, yaitu gambar C, ini sebuah balok, ya. Sebuah balok, yaitu balok A, B, C, D, E, F, D, H. A, B, C, D, F, D, H ini kita lukis atau kita gambar dengan sistem koordinat ruang, ya, atau vektor di ruang tiga. Nah, titik D, ya, titik D, yaitu titik ini, berimpit dengan titik pangkal, titik 0, disini titik 0, yaitu 0, 0, 0, karena dia harus X, Y, Z, berarti 0, 0, 0, 0, ya. Nah, titik D, dia berimpit dengan titik pangkal koordinat O, koordinatnya adalah 0, 0, 0, 0, dimana diketahui AB-nya 4, AB itu sama dengan BC, ya, AB itu sama dengan BC, panjangnya, sedangkan BC sama dengan AD, ya, sejajar, ya. 3 cm, dan panjang untuk CG, CG sama nilainya dengan B, F, sama dengan AE, dan sama dengan BH, panjangnya 2 cm, atau 2 satuan panjang, ya. Baik, titik A, nih, lihat disini, titik A, ya, berapa koordinat titik A, A disini, dari sini, ya, dari sini, kesini, 3, ya. Y-nya berapa? 0, Z-nya berapa? 0. Jadi, koordinat titik A adalah 3, 0, 0, 0, ya, 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 B-nya titik B, titik B, X-nya berapa? X-nya 3 ini sejajar dengan AD, jadi ini panjangnya 3 satuan panjang, ya, ya, di 3, koma Y-nya berapa? 4, 4, disini, ya, 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 4 ini, si DC harus sejajar dengan AB, ya, kemudian berapa Z-nya? Z-nya 0, karena ketemuan antara si AB dengan si BC, jadi Z-nya 0, ya, koordinatnya. Baik, kita lanjutkan C. Oke, titik C mempunyai koordinat berapa? X-nya 0, kan dia disini letaknya, X-nya 0, ya, Y-nya 4, sedangkan Z-nya tidak ada, karena dia tidak naik ke atas, berarti 0. D-nya, karena tadi berimpit dengan, dengan titik pangkal atau titik awal, maka D-nya adalah, ya, maka D-nya adalah 0, 0, 0. Berapa E-nya? Lihat disini E, E adalah, lihat disininya E, E 3, 0, 2, 3, 0, Y-nya tidak ada, ini adalah si Z-nya, ini 2. Ini 2 dari mana? Lihat disini, nah, ya, sama dengan O-A, ya, O-H, ya, atau D-H, ya, disini sama dengan A-E, ya. Kemudian kita lanjutkan ke F. F, F-nya berapa? F-nya, ya, F-nya, nih, dia, ya, F-nya adalah 3, kemudian F-nya adalah 3, 4, 0. 3, 4, 2, 2-nya naik kesini, kan, sama dengan si D-H, atau O-H, ya. Selanjutnya G, G-nya berapa? G, mana G? Ini dia, ya, 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 G-nya 0, 0-nya yang mana? X-nya tidak ada, ya, 0, kemudian G-nya 4, Z-nya berapa? 2, sama dengan ini. Ya, habis G tentunya kita ambil si H-nya ini, X-nya tidak ada, berarti 0, Y-nya tidak ada, berarti 0, Z-nya dia 2. Jadi, koordinatnya 0, 0, 0, 0, 0 si H, ya, paham ya, anak-anak, ya? Kemudian bagaimana penulisan faktor di ruang 3 sama seperti faktor di ruang 2, ya. Cuman bedanya dia ada X, Y, Z, atau P, J, K. Kalau R2 kan hanya J saja, atau P, K saja, atau J, K saja, gitu ya. Sedangkan di ruang 3 adalah P, J, K, ya. Perhatikan gambar satu bagian C, koordinat titik A, 3, 0, 0, 0, vektor posisinya. Fektor posisinya itu kan selalu dari awal, ya, atau titik pangkal, yaitu koordinatnya 0, 0, 0, 0, itu vektor posisinya, ya. Nah, A-nya, O-A, ya, O-A-nya, ya, ya, O-A, ya, O-A-nya adalah 3, 0, 0, 0, 0, ya, nah, ini dia, ya. O-B-nya berarti titik B, gitu ya, karena O-B itu di awal, kalau digambar dari 0 ke B, gitu ya, ya. Yaitu 3, 4, 0, 0, dari sini tadi, si B, ya, kemudian setelah B sama dengan O-B, berapakah si E-nya? E sama dengan O-E, ini dia, O-E, nih, O-E, ya, O-E, ya, O-E. Lihatnya O-E, kita bisa melihatnya di sini, 3, 0, 2, ini semua diperoleh dari gambar ini, ya. Nah, kemudian G-nya atau O-G, terposisi O-B, 0, 4, 2, ini ditulisnya dengan basis baris, ya, kalau ini ditulisnya dengan basis kolom. Ya, dengan kolom, jadi apa saja silahkan. Lebih enak sih kolom, ya, lebih cepat menutupnya. Untuk menentukan faktor-faktor yang lain, kan ada faktor yang lain, gitu ya. Ada faktor A-F, ada faktor C-F, bagaimana dengan dia? Nah, lihat kan di sini, untuk mencari faktor yang lain, yang bukan merupakan faktor posisi, yaitu B-E dan B-G. B-E dan B-G, B-E dan B-G. Kenapa dia bukan faktor posisi? Karena tidak mulai dari titik 0 atau titik pangkal. Dia mulainya tidak dari titik 0 atau titik pangkal. Makanya dia bukan faktor posisi, itu jawabannya. Sekarang B-G, bagaimana mencari B-G? B-G seperti, apa, faktor di ruang 2, ya, berarti G dikurang dengan B. G-nya berapa? Kita bisa melihat dari sini, 0, 4, 2. Dikurang 3, 4, 0. Berapa hasilnya, ya? B-E, B-E. B-E bagaimana? Nah, E dikurang B, jadi sama dengan ruang 2, ya, bidang 2 atau R2. Sekarang contohnya, contoh soalnya, kita akan melukis, ya, cara melukis faktor di ruang 3 bagaimana? Nah, lukislah koordinat titik p, ya, dengan koordinat 2, min 3, 4, dan titik p dengan koordinat min 3, 2, min 5. Kita lihat pada gambar A, yaitu titik p. Di sini titik p, 2, berarti X-nya 2, X ini. Nah, ini dia mulai diperpanjang oleh kalian, ya. Berarti karena dia min, berarti dia sebelah kiri dari arah panah ini, ya, karena dia min nilainya. Ya, si Y-nya, ya. Kemudian X-nya 2, mana X-nya 2? Ini dia. Y-nya min 3, berarti dia arahnya ke kiri. Tadi kan kalau positif Y-nya ke kanan, kalau X positif dia ke bawah, X negatif dia ke atas, Z positif dia ke atas, Z negatif dia ke bawah, ya. Jadi X-nya adalah 2, ini dia 2. Kemudian Y-nya adalah min 3, ini Y ya, jadi geser ke sini, min 3. Hubungkan antara 2 dengan min 3. Jangan kalian menghubungkannya seperti ini, jangan, ya. Jadi, untuk menghubungkan dari nilai 2 atau titik 2 ke titik min 3, kita buat garis sejajah dengan sumbu Y. Buat garis sejajah dengan sumbu Y, terusin aja. Ya, nggak usah ragu-ragu, teruskan. Kemudian, dari min 3, buat garis sejajah dengan sumbu X. Nah, dia akan ketemu di sini. Nah, kemudian 4, 4-nya siapa? Si Z, ini dia positif dia, jadi naik ke atas. Dari mana? Dari titik awal. Ya, dari titik tangkal, ya itu titik O, atau titik 0, 0, 0 ke atas. Karena dia positif. Jadi di sini, kemudian dari sini, tarik garis sejajah sumbu Y, dari sini, dari sini juga tarik sejajah sumbu Y, dari sini juga tarik sejajah sumbu Y. Maka, dapatlah nilai T-nya, yaitu di mana? Baik, yang kedua, yaitu titik Q dengan koordinat min 3, 2, min 5. X-nya negatif, ke atas. Nah, ini dia, ini si X-nya, nih. Dia negatif, ke atas ya, jadi dia min 3, ke atas kanan. Nah, di sini, min 3. Y-nya berapa? 2. Mana Y-nya? Nah, 2 dia positif, jadi dia ke kanan. Nih, nah ini 2, nih. Ini min 3, nih, dari sini ke sini, dari 0, ya. 0, min 3, kemudian itu Y positif, 2. Berarti dia ke kanan, berarti di sini, ya. Dari X negatif dan Y positif, hubungkan dulu, ya. Hubungkan. Cara menghubungkannya seperti tadi, tarik garis sejajah sumbu X. Yang ini, ya, kemudian tarik sejajah sumbu Y. Maka, dia akan ketemu di sini. Barulah dari hasil pertemuan ini, masih ingat, ya, poligon, ya, model poligon. Yaitu, berapa Z-nya? Min 5. Min 5 ada di bawah, ya. Min 5, nah, dari sini, dari titik pangkal ke titik bawah, itu besarnya min 5. Kemudian, sama dengan bagian A, buat garis-garis sejajah, dari sumbu Z-nya. Diperoleslah gambar, balok, ya, berarti titiknya di mana, itu dia, titiknya. Hubungan antara, apa itu, daerah atau, apa ini, bidang. Bidang atas, bidang bawah, bidang depan, bidang belakang, dan bidang kiri, serta bidang kanun. Hubungan itu. Baik, anak-anakku, kita lanjutkan bagian ketiga. Fektor basis di ruang 3. Ini bukan min 3, ya, tapi faktor basis di ruang 3. Fektor basis pada sumbu X dinyatakan dengan I. Sedangkan sumbu Y dengan J dan Z adalah K. Ya, dinyatakan dengan K. Dengan demikian, setiap fungsi F pada ruang dinyatakan dalam bentuk F1I vektor, ditambah F2J vektor, ditambah F3K vektor. Di mana F1, F2, dan F3-nya merupakan komponen-komponen. Komponen-komponen itu artinya bagian-bagian dari vektor V. Yaitu V1, V2, dan F3. Pada ruang V, V1, V2, dan F3 atau bisa ini dikerjakannya dalam bentuk baris, sedangkan ini diselesaikannya dengan bentuk kolom. Yang mana saja sama. Kita lanjut perhatikan gambar berikut yang di bawah. Fektor yang di awal ini garis berarah OP, berarti dari awal, dari titik awal atau titik pangkal. Dapat dinyatakan OP koordinatnya 3, 6, 5. Ini dengan cara baris, kemudian dengan cara basisnya atau kolom, yaitu OP-nya 3, 6, dan 5. Atau kita dapat menulisnya dengan cara OP-fektor adalah 3I, 6J, dan 5K. Ini X-nya 3, Y-nya adalah 6, Y-nya ini 3, Y-nya 6, kemudian Z-nya adalah 5. Ini dari titik O atau titik pangkal ketiga kita sebut I, dari titik pangkal ke sunyi Y, di titik 6 kita sebut J, dari pangkal O ke titik Z kita sebut dengan K. Jadi 3I, 6J, dan 5K. Baik anak-anakku, kita lanjutkan bagian keempat. Operasi ajabar pada faktor di ruang 3 dapat diselesaikan sama seperti ruang 2. Ruang 3 dinyatakan dengan kolom, yaitu A1, A2, A3, dan B faktor, B1, B2, dan B3. Dan K adalah bilangan real sembarang. Jadi K ini adalah bilangan real. Real itu boleh negatif, boleh positif. Sembarang saja silakan. Nah, dalam hal ini kita akan berlaku, kita akan mempelajari tentang operasi ajabar pada ruang 3. Sama seperti ruang 2, ada kesamaan faktor. Nah, kesamaan faktor ini maksudnya seperti ini. A1 sama dengan B1, A2 sama dengan B2, A3 sama dengan B3, itu masuk kesamaan faktor. Kemudian, kejumlahan faktor juga sama dengan ruang 2. Faktor A ditambah dengan faktor B adalah A1 ditambah B1, A2 ditambah B2, A3 ditambah B3. Pada sistem operasi pejumlahan, terdapat identitas. Identitas itu adalah lambangnya adalah 0, berarti elemennya 0 semuanya. Nah, sedangkan lawan atau kebalikan dari faktor A adalah min A. Jadi, faktor A-nya berapa? Kita kalikan saja. Min A1, min A2, min A3. Ini namanya, apa itu namanya? K-nya, skalar ya. Baik, kita lanjutkan tadi bagian B-nya, sekarang bagian C-nya, yaitu pengurangan. Ya, pengurangan faktor. A dikurangkan sama saja, A1, min B1, A2, min B2, dan A3, min B3. Perkalian, perkalian ini, K, ini adalah bilangan real. Faktor C sama dengan skalar. Real ya ini ya, kali dengan A faktor. Maka, C faktornya adalah K kali A1, K kali A2, K kali A3. Sekarang, kita perhatikan contoh soalnya. Diketahui faktor-faktor A, yang koordinatnya 2, 5, dan min 7. Faktor B, 4, min 3, dan 0. Faktor C, min 1, 4, dan 2. Pertanyaannya, nyatakanlah faktor A, B, dan C dalam faktor basis I, J, K. Ya, pertama itu ya, dalam bentuk I, J, K. Berarti bagaimana A-nya? A-nya, 2I ditambah 5J, dikurang 7K. Itu maksudnya. B-nya bagaimana? Ditulis dengan basisnya. 4I, min 3J. B, ya, K-nya tidak ada, karena dia 0, ya. Ditulis 0K juga boleh, tapi biasanya tidak usah ditulis kalau dia 0. C-nya, min I, plus 4J, plus 2K. Begitu, dengan cara faktor basis, ya. Bagian B, nyatakan hasil operasi berikut dalam bentuk faktor kolom. Dua kali A faktor, ini skalarnya adalah 2, plus 3C faktor. Dan yang kedua, dua kali B faktor, dikurang A faktor. Ini, sayangnya, tadi sudah kita jelaskan, ini tentang satu bagian A, ya. Bagian B, bagian B pertama, kita kalikan dengan skalarnya. Ini A-nya, hitungnya hati-hati, ya. Dapatlah dia, 1, 2, 2, dan min 8. Hitungnya dikali, jangan di jumlah dulu, ya. Kalikan dulu, ini juga kalikan, baru jumlahkan selama ini. Dua kali 4, kali min 3, kali 6. Dikurang, 2, 5, min 7. Hasilnya, 6, min 11, dan selama ini. Kita lanjut, nomor 2. Diketahui, faktor U adalah min 6, 3, dan 0. Faktor V adalah 4, 2, dan min 6. Sedangkan, faktor B, 2, 0, min 2. Nyatakan bentuk berikut ini dengan faktor kolom. Ini namanya faktor kolom, ini, ya, sebenarnya. Faktor kolom. A, sepertiga U, berarti sepertiga kali min 6, 3, 0, gitu, ya. Berasa semuanya sudah bisa, ini, ya. Tinggal perkalian biasa, tinggal kekelitian kalian. Ya, hati-hati minusnya, ya. Jadi, ini disebut skalar faktor medium. Ya, real, 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 real. Ini juga kalian sudah bisa, berasa, ya. Kita lanjut, nomor 3. Sehingga, diketahui titik P adalah 4, 1, dan yang yang 5. Knya 1, 7, dan yang yang 14. Titik R adalah titik pada garis hubung PQ. Titik R adalah titik yang mempunyai garis hubung PQ. Sehingga, P, R sama dengan sepertiga PQ. Nah, ini dulu kamu selesaikan, nih. Bagaimana mencari R? Gunakan P, R. P, R sama dengan, nah, R-nya kan belum diketahui, ya. Berarti koordinat titik R adalah, misalnya kamu ambil X, Y, dan Z. Nah, PQ-nya artinya sepertiga kali Q dikurang P, gitu. Pertanyaan bagian A, tentukan faktor yang diwakili oleh ruas garis berarah PQ. Bagian B, tentukan faktor yang diwakili oleh ruas garis PN, PR. Bagian C, tentukan koordinat R. Kita jawab, PQ adalah Q dikurang P. Q-nya di mana, Q-X, ya. Q-X dikurang P-X, Y, ya. Y-Q dikurang YP, Z-Q dikurang J-P. Nah, ini dia kita hitung. Ya, kita tulipi hasilnya, min 3, 6, dan min 5. Ini jumlahkan dulu, nih, ya. Min, kali, min 5, ya. Jadi, plus 5, ya. Ya, PR-nya sepertiga kali min 3, 6, dan min 9. Kita dapatkan, kalikan saja. Nah, koordinat R-nya bagaimana? Nah, si R, kita umpamakan tadi koordinatnya adalah X, Y, Z. Ya, maka PR adalah R. Ya, PR adalah XR dikurang dengan XP. Kemudian, YR dikurang dengan YP. Kemudian, YZ, oh, sorry. ZR dikurang PR. Gitu, ya. Baik. Nah, ini namanya persamaan faktor. X min 4 sama dengan min 1. Kita beser, jadi min 1 plus 4. Dapatlah 3. Nah, persamaan faktor yang kedua. Y min 1 sama dengan 2. Yang min 1 beser ke kanan. Jadi, Y-nya sama dengan 3. Ya. Persamaan ketiga. Z min min 5 sama dengan min 3. Ini jadi plus 5. Beser ke kiri, jadi min 5. Maka, Z-nya dapat min 8. Nah, dari sini semua kita peroleh koordinat titik R. Baik, anak-anakku sampai di sini. Tolong dipelajari di rumah. Minggu depan kita masuk ke garis. Perbandingan garis. Ya, baik. Kita lanjutkan dengan cek poinnya. Hati-hati cek poinnya ya. Ibu minta dikerjakan dalam waktu cepat. Cek poin. Ya. Tidak sulit ini ya. Poin-poinnya, ini satu soal ada. Soal pertama ada berapa soal ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 x 5. Jadi, nomor 1 nilainya 40. Masing-masing dapat 5. Yang ditanyakan adalah, nyatakan faktor-faktor yang diwakili oleh OA, OB, faktor OE, faktor UG, faktor OF, faktor BD, faktor BC, dan faktor OP. Di mana P-nya adalah di petengah EF. Ya. Nah, ini udah dibantu dengan gambarnya. Jadi, kamu lihat gambar. Ya, ini. Kamu lihat gambar. Ini dari OA-nya dapat 3. OA-nya. Kemudian, nilai OC-nya dapat 4. OC-nya 4. Ya. Kemudian, OH-nya dapat 6. Nah, ini dari sini ke sini. Ya, atau DH-nya dapat. Nah, dari situ, seperti yang tadi, ya, penjelasan yang ibu berikan, slide yang sudah ibu berikan, ya. Silahkan kalian pikirkan waktunya secepatnya. Ya. Yang kedua, diketahui titik A dengan koordinat 1, min 1, dan 3. B, 2, min 4, dan 5. Dan koordinat C adalah min 6, min 13, dan 11. Pertanyaannya adalah tentukan vektor kolom. Jadi, harus dengan kolom, ya. Tidak boleh dengan baris. Yang kedua, bagian 2 bagian, bagian nomor 2 bagian B tunjukkan bahwa ketiga titik A, B, dan C segaris. Nah, apa ini maksudnya segaris? Ini sama dengan ini, gitu. Itu segaris, ya. Segaris, nama lainnya kolineng. Ya. Tentukan perbandingannya. Nah, dari hasil B-nya kamu dapat mencari si C. Ya, jadi kamu teliti mitunya pada saat di B. Ya. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Ya, anak-anakku kalau tidak memerti silahkan bertanya, ya. Ibu akhiri sampai di sini. Jangan lupa berdoa. Dan jangan lupa yang menganut agama Islam. Berdoa membaca. Dan juga jangan lupa membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ngikut kita darusan, ya. Ibu akhiri sampai di sini. Semoga sukses selalu dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.